Intro Setelah pulang ke rumah itu tidak terjadi gejala lain Dinas Kesehatan Kepupaten Cianjur menggelar simulasi vaksinasi COVID-19 Simulasi dilakukan di Puskesmas Seherang, Kecamatan Karang Tengah Selain tenaga kesehatan, simulasi ini juga diikuti warga Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepupaten Cianjur, Irfan Ufauji menjelaskan simulasi ini untuk mengetahui alur proses vaksinasi Sebenarnya bukan hanya Puskesmas, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk nanti untuk melaksanakan vaksinasi Jadi ini adalah bentuk kesiapan, kita tahu tadi alurnya seperti apa, ada 4 meja Yang meja pertama mulai pendaftaran, screening, lalu selanjutnya pelaksanaan vaksinasi, lalu selanjutnya pencatatan pelaporan Dan yang tadi yang poin penting bahwa setiap peserta yang dipaksin itu tidak boleh langsung pulang 30 menit harus menunggu di area yang bagusnya sih terbuka dan terpantau Yang diutamakan untuk tahap pertama adalah nakes dan non-nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan Karena mereka tentunya garda terdepan yang memang menjadi prioritas awal Selanjutnya baru pelayanan publik termasuk juga di sana TNI, poli, lalu pegawai-pegawai, BUMN, BUMD Sementara itu salah seorang warga yang mengikuti simulasi vaksin mengaku tidak sulit mengikuti tahapan vaksinasi karena diarahkan oleh petugas Mudah sih gak sulit karena diarahkan juga tugas, diarahkan oleh petugas Dari meja 1 ke meja 2, meja 3, diarahkan terus orang petugas Kita tinggal menunjukkan kartu dan SMS yang kita dapat, kemudian menjual KTP dan membawa kartu yang diberikan oleh petugas Terima kasih telah menonton!